Nah, yang mengejutkan, Bung Karno memberi perintah kepada pengawalnya untuk membuka sangkar burung lalu melepaskan burung nori raja pemberian tamu yang jauh-jauh datang dari Maluku itu. Pada era Presiden Soekarno, sering datang seseorang atau keluarga dari Pelosok dan penyuruh tanah air ke istana untuk bertemu sang proklamator. Setiap yang datang tidak dengan tangan kosong, selalu ada yang membawa tanda mata untuk diberikan pada Bung Karno. Dan tamu-tamo dari Pelosok tanah air akan merasa sangat bahagia ketika tanda mata tersebut diterima oleh Bung Karno. Nah, suatu hari datang seorang bapak disertai anaknya asal Maluku. Keluarga dari Maluku ini membawa tanda mata yang tidak umum. Mereka membawa tanda mata berupa seekor burung nori raja yang cantik. Dengan senang, Bung Karno menerima tamu yang datang dari jauh ini. Bung Karno menjamu tamu dengan baik dan ramah. Bapak dan anak asal Maluku ini ditanya oleh Bung Karno tentang keluarganya, perjalanannya, dan keadaan daerah asalnya. Diajaknya tamu yang datang dari Maluku ini minum teh bersama dan menikmati kue-kue yang dihidangkan di istana. Selanjutnya Bung Karno bertanya tentang burung nori raja yang dibawanya oleh si tamu. Bung Karno bertanya, Jadi bapak mau menyerahkan burung nori raja ini pada saya? Saya boleh berbuat apa saja terhadap burung ini, bukan? Lantas si tamu menjawab, Betul pak, tentu saja terserah bapak, mau diapakan burung ini. Nah, kalau begitu ikutilah saya. Bung Karno mengajak tamunya menuruni tangga istana dan berdiri di pinggir taman. Nah, yang mengejutkan, Bung Karno memberi perintah kepada pengawalnya untuk membuka sangkar burung lalu melepaskan burung nori raja pemberian tamu yang jauh-jauh datang dari Maluku itu. Selanjutnya Bung Karno berkata kepada tamunya, Pak, burung itu akan jauh lebih senang bila ia lepas bebas, dapat terbang kemana-mana. Biarkanlah ia merdeka seperti kita pun yang ingin merdeka selama-lamanya. Bung Karno memang sangat tidak senang melihat burung di dalam sangkar. Di semua istana tidak diizinkan orang memelihara burung dalam sangkar atau diikat. Bung Karno lebih senang melihat burung-burung terbang bebas. Hinggap diranting-ranting pepohonan dan berkicau dengan riangnya. Disadur dari buku Sewindu Dekat Bung Karno, karya Bambang Wijanarko. Bung Karno, karya Bung Karno, karya Bung Karno. Bung Karno, karya Bung Karno.